Halo guys kami lagi panen rica tapi tadi ada ulat bulu kalau disini disebut miss missen untuk sekarang di kota temohon kalau kan cabainya biasa kalau disini ya dibilang rica gitu harganya mahal disini guys jadi di kesempatan kali ini pas lagi numbuh kita siap panen aja tuh cakep kan udah merah-merah gitu siap dipetik cabe-cabean cabe-cabean kalau harga cabe di kota kalian berapa sekarang guys kalau disini sih sudah sekitar berapa ya udah mehong ya maklumlah udah deket Natal gitu jadi harga semua mulai-mulai naik ya semua pada naik guys kalau udah mau Natal gini mulai dari bahan-bahan kue bahan makanan ya gitu makanya untuk kue-kue sekarang agak naik gitu eh makanya untuk bahan-bahan kuenya udah agak naik gitu dan kue kue kering yang jual juga udah pada naik semua ya maklum ya maklum guys setahun sekali dan ini si bocil bocil halo bocil justin bocil bocil yang suka suka nonton video tiktok video YouTube rambutnya tuh guys udah panjang tuh tapi dia tetap cakep kok walau rambutnya udah panjang nah dilihatkan cakep kan ganteng kan guys tapi dia agak malu-malu gitu guys kalau kita rekamnya tuh uh cakep ya walau nggak ngisi rambutnya tetap cakep lihat matanya masih ada dikit-dikit tapi matanya udah kering tuh dia malu-malu gitu malu-malu kucing tuh lucu kan tuh banyak kan mujur-mujuran deh pas dimahamal gini terus harganya kita nunggu cabai di sebelah rumah ih senangnya pengeluaran pengeluaran akan terkurang dikit ya apa kalian datalan juga guys tuh guys cabe-cabainya merah-merah banget kan tapi ada juga yang masih hijau-hijau gitu ih nggak hijau juga sih agak kuning gitu guys ya tergantung tergantung cabainya numbut tuh aku sih ini cuman pakai HP Poco M3 ya tapi untuk kameranya jernih banget guys cuman pakai HP doang selesai kita panen cabe kita lanjut panen jeruk deh tapi untuk itu sering dibilang ya jeruk 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 buat dipakaikan di apa sih di ikan gitu kalau disini sih sering disebutkan dengan lemon ikan lemon ikan ya guys dan untuk daerah kalian sih kalau lemon ikan disebut apa ya lumayan banyak sih cabainya kalau di hitamon guys sering disebut peterica terus kalau di daerah kalian disebut apa sih pasti panen cabai kan tuh kan untuk yang cabai-cabai yang masih menta gini biasanya dipakai untuk makan sama tau isi atau makan sama mie gitu enak banget loh kalau cabai yang menta gini terus dipakai makan sama tau isi sayur gitu guys sama di daerah sini sih banyak banget yang jual mie bubur manado pasti yang belum merasain itu pasti pengen makan karena untuk rasanya dijamin nambah apalagi dicampur cabai gitu guys kalau disini sering disebut rica roa yauduh rasanya sangat mantep rasanya anjing banget pastikan kalian pernah denger tuh bubur manado kayak gimana hmm rasanya lusat paling terkenal tuh di manado di bagian daerah kalian jual nggak bubur manadonya hmm pasti enggak kan huh nggak abis-habis rica nya guys kelihatannya sih cuman dikit doang tapi pas di dipetik-petik gitu banyak juga ya lama banget abisnya Tuh ini kita harus panen lebih cepat sih nanti takutnya dia busuk atau gimana ya Tuh udah mulai menipis guys cabai-cabai ya cabai-cabainya merah meronah merah meronah guys merah meronah kita pindah bagian sebelahnya ya ini tuh guys ada cabai merah juga cabai yang panjang gitu yang rasanya agak manis loh kita lihat ya tri belum habis-habis juga dikit lagi gelar kok kalian kalian tipe orang yang gimana sih tipe orang yang suka pedas nggak suka pedas atau gimana kan setiap orang beda-beda tuh Enggak semuanya suka yang pedas-pedas gitu Pasti ada yang suka pedas-pedas Ada yang enggak Kalau aku sih ya Suka yang pedas-pedas gitu Kalau enggak pedas itu enggak enak Oke guys Sudah selesai Next kita akan panen lemon ikan Oke ditunggu ya Aduh bocilku lucunya Bocilku dia malu-malu gitu guys Bocilku dia sekarang kan udah kelas 0 TK Sekarang udah libur loh Karena udah terima rapotnya Lupa di videoin rapotnya yang ku terima Bocil Bocil Ini guys Untuk lemon ikannya Dinamakan lemon ikan Kenapa Karena sering dipakein di ikan gitu Agar Om Ikannya enggak gimana ya Kalau mau dibilang Enggak mau amis gitu guys Kalau dipakein lemon ikan Jadi kalau udah dipakein lemon ikan lah Sudah enak tuh Mantep Tidak bau amis lah gitu guys Biar enggak tak Bentuknya kayak gini nih Gini tuh guys Untuk lemon ikannya Blur Ini untuk pohonnya Udah lumayan tinggi Tapi guys Untuk yang gendut-gendut gitu Dia tumbuhnya udah di bagian atas sekali Jadi ikan udah enggak Udah enggak apa itu Udah enggak bisa naik ke atas Dan untuk naik ke atas Harus pake tangga gitu loh Ini kelihatannya Gendut-gendut banget Padahal yang di bagian atasnya Untungnya saya pendek Kalau saya tinggi Pasti saya bisa dong Sampai atas di atas Itu guys Untuk lemon ikannya Gendut-gendutnya udah di bagian atas Dan ya untuk kurus-kurusnya gitu Udah di bawah Ya blur Sandanya bisa Tembus sampai atas Duh lemon-lemon ikan di atas Duh rasanya Duh imut-imut gendut Kangen peti Dan ini ya Hasilnya Ini hasilnya Aduh Segar Segar-segar Oke guys Sudah dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Dan nyalain loncengnya Cepat jawab Biar salah-salah Jangan lupa subscribe Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya ya Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya